Hai Sis! Hai Sisters, selamat datang di Ask the Expert by Sisternet bersama saya, Irene Hasugian, seorang perawat di salah satu rumah sakit rujukan COVID di Tangerang. Nah, kali ini saya akan sharing seputar pengalaman saya merawat pasien COVID di rumah sakit. Sebelumnya, saya mau tanya nih, kira-kira apa yang teman-teman Sisters pengen tahu tentang penanganan COVID-19 di rumah sakit? Perasaan saya pertama kali ditugasin di rumah sakit rujukan COVID, jujur, itu deg-degan banget. Karena waktu awal-awal, saya nggak tahu cara penanganan yang benar tentang pasien COVID. Dan APD yang dipakai juga belum selengkap yang sekarang, jadi setiap hari itu ada perbaruan. Cemas ada dan takut ada, tapi saya maju dengan PD aja, percaya bahwa apa yang saya pakai adalah hal-hal yang melindungi saya nantinya. Karena saya berniat untuk merawat pasien-pasien tersebut dengan tulus hati sih. Yang membuat saya terus bertahan di COVID, tim COVID ini adalah yang pertama saya memang punya hati untuk merawat pasien-pasien yang terkena pandemi ini ya, terkena wabah ini. Karena ketika mereka masuk pun mereka sendiri. Dan ketika mereka sakit pun tidak ada yang menunggui. Jadi, orang yang mereka butuhkan atau orang yang ada di samping mereka adalah perawat dan para medis yang lain. Kayak gitu. Sehingga mereka nggak merasa sendiri, mereka ada dukungan, ada support, baik emosional. Jadi nggak hanya memberikan obat supaya mereka sembuh, tapi merawat mereka juga dengan tulus hati. Oke, pengalaman yang nggak terlupakan adalah ketika menerima pasien dengan gejala berat, kemudian bisa pindah ke ruang rawat inap bahkan sampai pulang. Jadi, waktu itu pasien masuk dengan sesak berat, kemudian ada komorbitnya, yaitu diabetes sama hipertensi. Tensinya tinggi, kemudian dilakukan perawatan sekitar 14 hari di ICU. Kebetulan saya perawat di ruang ICU. Waktu masuk, kondisinya memang buruk sehingga diperlukan pemasangan alat bantu nafas. Kayak begitu. Jadi, beberapa hari kemudian dilakukan evaluasi sehingga diputuskan untuk bisa melepas alat bantu nafas tersebut. Kemudian hari demi hari, si pasien mengalami perbaikan. Dan kita juga menelpon keluarga untuk memberikan support kepada si pasien, sehingga si pasien juga merasa lebih semangat dan quality of life-nya lebih meningkat. Nah, satu saat dia diputuskan untuk melanjutkan perawatan di ruang rawat inap. Kemudian di swab, terakhir hasilnya negatif. Dia bisa melanjutkan isolasi mandiri di rumah. Dan ketika pulang, dia menghubungi handphone ICU tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepada dokter dan perawat yang sudah merawat dia dengan setulus hati. Sehingga dia bisa sampai sembuh dan bisa survive melawan si COVID ini. Nah, yang menjadi pengalaman yang tidak terlupakan adalah ternyata pasien-pasien COVID tersebut ada juga loh yang sembuh gitu. Yang penting dukungan dan semangat aja dari si pasien dan dari dukungan keluarga juga. Jadi, waktu wabah COVID ini meningkat, itu banyak pasien dengan keluhan berat masuk ke ICU, kemudian beberapa hari kemudian meninggal. Jadi, angka meninggal, angka mortalitasnya lebih tinggi di awal-awal pandemi. Itu yang membuat saya stres sekali. Jadi, ada tempat terbersih di dalam hati, kayak percuma dirawat tapi ujung-ujungnya meninggal. Kayak gitu. Jadi, dokter dan para medis yang lain menemukan mungkin obat-obat untuk mengurangi gejalanya. Sehingga angka kematian itu justru makin hari makin menurun. Nah, itu yang membuat saya semangat lagi, bangkit lagi. Jadi, ayo kita harus memutus rantai COVID ini sampai tuntas. Saya nggak setiap hari pulang ke rumah, paling satu bulan satu kali balik ke rumah. Nah, itu yang saya lakukan supaya menghindari stigma-stigma masyarakat tentang perawat yang kontak langsung dengan pasien COVID. Mungkin ada sebagian teman-teman saya yang di awal-awal sampai diusir dari kosannya, sampai dikucilkan dari rumahnya, digedor-gedor pintu rumahnya, disuruh pergi, karena tahu bahwa orang tersebut atau orang yang tinggal di rumah tersebut adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID. Untuk teman-teman yang sedang terkena COVID, pertama jangan menyerah. Karena ketika kalian stres, ketika kalian terlalu memikirkan COVID itu bahkan menurunkan imun kalian sehingga penyakit itu menjadi bertampak parah di dalam tubuh kalian. Tetap semangat aja, nggak usah terlalu dipikirin. Percaya pasti sembuh, jangan menimbulkan stigma-stigma yang dulu. Tetap berikan perhatian, tetap support, jangan menjauhi, bahkan jangan sampai dikucilkan sehingga mereka jadi stres dan menurunkan sistem imun mereka. Seperti yang sudah kita ketahui ya, vaksin kan sudah ada. Meskipun belum semua mendapatkan vaksin, namun tetap terus menjalankan protokol kesehatan. Yang sudah mendapatkan vaksin juga jangan leha-leha, mentang-mentang sudah dapat vaksin terus nggak menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Yang pertama, kita tetap harus memakai masker kemanapun kita pergi. Kemudian yang kedua, harus mencuci tangan di air mengalir bagusnya. Atau kalau nggak ada air mengalir, menggunakan hand sanitizer boleh juga. Kemudian tetap menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Kalau bisa, di rumah aja. Dan kalau misalnya penting banget untuk keluar, ya keluar seperlunya. Habis itu pulang ke rumah dan jangan kemana-mana. Terus yang kelima, yaitu membatasi mobilisasi atau interaksi dengan orang-orang di luar. Sehingga kita bisa memutus rantai penularan COVID itu. Oke sister, itulah pengalaman saya seputar merawat pasien COVID di rumah sakit sebagai garda terdepan. Tetap ingat ya, COVID ini bukan akhir dari segalanya. Kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa meraih mimpi-mimpi kita meskipun COVID ini masih ada. Tetap menjadi inspirasi keartini yang terus semangat untuk menjadi lebih baik. Oke sister Nett, perempuan pintar, semua pintar. Bye! Perempuan pintar, semua pintar. Pembuatan pintar, semua pintar. Pembuatan pintar, semua pintar. Pembuatan pintar, semua pintar. Terima kasih.